Reinhard Sinaga, seorang pria asal Indonesia, dihukum seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris dalam 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun dari tanggal 1 Januari 2015 sampai tanggal 2 Juni 2017. Hakim memutuskan Reinhardt harus menjalani minimal 30 tahun masa hukumannya sebelum boleh mengajukan pengampunan. Sejak awal persidangan, Reinhardt selalu mengatakan hubungan seksual itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Reinhardt Sinaga disebutkan melakukan tindak perkosaan ini di apartemennya di pusat kota Manchester. Ia dengan berbagai cara mengajak korban ke tempat tinggalnya dan membius mereka dengan obat yang dicampur minuman beralkohol. Sejumlah korban diperkosa berkali-kali oleh Reinhardt dan difilmkan dengan menggunakan dua telepon selulernya, satu untuk jarak dekat dan satu dari jarak jauh. Pejabat dari Unit Kejahatan Khusus, Kepolisian Manchester Raya, Maps Hussein, menyebutkan perkosaan berantai ini adalah kasus perkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Ia menambahkan tindak perkosaan yang dilakukan Reinhardt bahkan kemungkinan dilakukannya dalam rentang waktu sekitar 10 tahun. Modus operandi yang dilakukan Reinhardt, menurut Kepolisian Manchester Raya, adalah mengajak korban yang tampak rentan setelah mabuk, atau tersesat di seputar tempat tinggalnya, di kawasan ramai di Manchester, Inggris. Reinhardt kemudian memasukkan obat yang dicurigai adalah GHB, gama hidrosibatret, obat bius yang menyerang sistem saraf dan kemudian memasang kamera melalui dua telepon selulernya dan menyerang korban. Saat korban terbangun, menurut polisi, ia mengarang cerita bahwa mereka mabuk dan datang ke flat atau apartemennya atau minta datang ke tempat tinggalnya untuk mengecas telepon seluler. Kepolisian Manchester Raya menyatakan 48 korban, dari empat persidangan terpisah, berumur antara 17 tahun sampai 36 tahun. Semua korban adalah pria Inggris kulit putih dan sebagian besar adalah heteroseksual dan tiga homoseksual. Reinhardt yang menyatakan pembelaan dalam sidang pertama dan keempat menyatakan tidak bersalah dan menyebutkan bahwa hubungan seksual dengan para pria itu atas dasar suka sama suka. Namun para korban menurut hakim berdasarkan bukti rekaman video jelas tidak berpartisipasi dalam hubungan seksual ini, dan sebagian korban terdengar mendengkur dalam rekaman yang disita polisi. Terima kasih telah menonton!